Pak Safirisal mungkin bisa dijelaskan, instruksi ini turun apakah karena memang Mendagri juga langsung mendapatkan perintah dari Presiden yang mungkin saja geram dengan beberapa peristiwa kerumunan akhir-akhir ini? Ya, memang awal begitu, Pak Presiden begitu concern terhadap keselamatan masyarakat ya. Tentu saja kita telah melakukan upaya yang menurut saya luar biasa dalam penanganan COVID-19 ini. Saya sendiri wakasat gas COVID-19, Mas. Akhirnya Pak Doni di Satgas. Jadi mengikuti seluruh perkembangan dan jibaku. Dan karena kerumunan yang kemarin tentu sangat mengkhawatirkan. Karena dahulu kita mulai menyebar ke seluruh Indonesia itu gara-gara kerumunan juga, yaitu kerumunan Goa. Akhirnya menyebar hampir separuh republik, separuh provinsi. Dan setelah kami cek, bahkan di sebuah daerah itu dari 100 orang yang meninggal dunia, setengahnya itu karena terpapar atau karena terkena di Goa, kerumunan Goa. Jadi ini bukan soal keagamaan, tapi ini soal kerumunan dan keselamatan. Ini saja Pak Presiden kemudian memerintahkan, tolong ingatkan semua kembali kepala daerah, bahwa usaha yang kita lakukan, korban yang berjatuhan dari tenaga kesehatan, dari aparat, dari masyarakat. Ini jangan sampai terulang kembali, kita restart lagi upaya yang hari ini sudah flat, sudah apa namanya, walaupun virus masih ada, tapi pergerakannya tidak eksponensial, tapi flat. Sambil kita terus bekerja untuk menurunkan. Oleh karena, ya kita lakukan remind ini kepada Pemda. Pemda, tentu saja Pemda sudah tahu sebenarnya bahwa upaya ini yang sudah kita lakukan, dan karena kita ketemu itu tiap minggu, Pak Indra. Ada yang ketemu tiap minggu, ada yang ketemu dua minggu sekali, ada yang ketemu dua bulan. Ini dengan Pemda ya, Pak Safrizal? Dengan seluruh Satgas, baik dengan Bupati, Kepala Daerah, dengan Kotama di daerah-daerah, kemudian juga dengan Forpimda di daerah-daerah, dan Satgas. Jadi kita ketemu dan kita monitor siapa hari. Terima kasih telah menonton!